Intro Dalam fikir kontemporer, ini memang kalau menurut Madhab Safiyyah Itu harus ada ijab kobol antara yang membayar zakat dan yang menerima zakat adanya ijab kobol Tapi dalam fikir kontemporer, terutama sekali menyikapi dengan adanya teknologi yang berkembang saat sekarang ini Boleh nggak saya bayar zakat ke Diti Peduli, misalkan saja saya tidak ketemu dengan orang Diti Peduli Ya saya langsung transfer apakah sah zakat saya dalam fikir kontemporer Di sana disebutkan para ulama menyampaikan fatwanya adalah sah Jadi saat kita mentransfer, itu adalah kalimat ijab Dalam hati kita, saya bayar zakat Kan begitu, itu ijabnya Kobolnya adalah ketika teman-teman di Diti Peduli mengambil uang tersebut Kemudian mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya 8 asnaf, sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Ataubah Ayat 60, yainnamasuddaqatulilfukurai dan seterusnya Itu menjadi kobolnya Berarti pada saat kita membayar zakat, paling utama adalah niat di dalam hati Kan mahalun niyah ilqalbi, tempatnya niat adalah di dalam hati Adapun melafalkan, nawaitu an-akhruja zakat al-mali Itu adalah mentalafutkan, melafalkan Tetapi yang paling utama adalah Mahalun niyah ilqalbi, tempatnya niat di dalam hati Jadi insya Allah sah kita membayar zakat Walaupun tidak melafalkan niat Tapi hati kita, saya niat bayar zakat Dan tidak harus pakai bahasa Arab Kalau nanti pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab juga repot Aduh, saya menghapal bahasa Arab, udah lah, gak niat saja Tidak, jadi mahalun niyah ilqalbi, tempatnya niat adalah di dalam hati Insya Allah sah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اشتركوا في القناة سبيل الله سبيل الله داروتاوهد سبيل الله سبيل الله